hai 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 malam ini adalah jadwalnya gesit tapi saya nggak bisa keluar karena di ruang tengah lagi ada pengajian ibu-ibu malam ini saya nggak bisa keluar membuat pintu kamar jadi solusinya kayaknya kita harus lewat jendela hai 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 Sekali sekilah pera timan kotaku tajam membelah dua duniamu takkenal usia batas waktu Menemukan satu dalam anak-anakmu Keru menjala pencuru wajah Lepas terburu habis Seremanya Pasti cepat Hisap darah baru Kejalan lama kencang Berdaru-daru Terkadang takkan hilang Garis perakuteran Tidak berkilau Jika kalian pernah menangani Istilah Kulgram, Kultum, Bimble Maka The Zid adalah salah satunya Tidak jauh berbeda Karena The Zid adalah istilah yang kita gunakan Untuk kegiatan sering menemui di basecamp Dengan materi yang melakukan oleh Kulgram Yang memiliki melakukan seri Kalau ada istilah Kulgram Kulgram, kuliah Kulgram Kultum, kuliah Tunggu Kulian tadi Bimble, bimbingan belajar Nah, korang ada namanya Terbeda jauh Cuma itu pakai istilah yang brandnya korang Nah, The Zid itu materinya sederhana Karena kita membawa ke basecamp Lagi memulikasi bahasa apa Bahasa matematika Bahas Bahasa Inggris Bahas Roofing dalam bahasa komograman PNH itu bagaimana Dalam komograman C itu bagaimana Pokoknya yang ringan-ringan Itu namanya The Zid Materi yang dibawakan tidak berat-berat Kenapa kita harus membuat istilah baru? Karena sebelumnya kita menggunakan istilah main gate Dimana kegiatan main gate sendiri Biasa kita lakukan di luar basecamp yang materinya lebih berat Dan audisinya lebih banyak Dan biasanya diselenggarakan di tempat-tempat umum Seperti Cafe Resto Diskotik Ah Bohong Lalu kenapa Harus sambil lembat jendela Karena ini adalah debut perdana The Zid Komunitas ini Jadi sayang Kalau nama kita tidak tercatat Dalam sejarah sebuah kisah Yang luar biasa Halah By the way Ini adalah sekilas materi Dezid perdana Tentang Broodforce kemarin Kasus yang dibahas Di dalam Dezid pertama ini adalah Setiap peserta mengisi password Berupa tanggal lahir mereka sendiri Di dalam skrip Yang telah kita berikan Dan tugas kita Adalah untuk Menebat password tersebut Dengan kesepakatan Klu password yang diminta Adalah tanggal lahir target Sebelum melakukan brute force Kita akan melakukan Rekon terlebih dahulu Terhadap target Karena para peserta Adalah rata-rata Maasiswa semasa ketiga Jadi jika ditarik mundur Maka rentang tanggal lahir mereka Adalah sekitar tahun 97 Sampai dengan 99 Jadi kita tinggal Membuat word list Tanggal lahir Antara target tersebut Kita buat dulu program Untuk menjalankan word list Dengan PHP saja Terima kasih telah menonton Oke Kita jalankan generator Kita sudah memiliki word list Di sini Berikutnya kita Membuat brute force Untuk brute force Kita akan menggunakan Ruby Pertama kita akan membuat fungsi Untuk membaca word list Lalu kita akan membuat fungsi Untuk melakukan brute force Ini adalah target Dengan password Jadi setiap tanggal yang ada di dalam word list Akan kita gunakan Untuk membuat Blood force Bisa kita lihat di sini Jika password ditemukan Maka echo found Else echo false Berarti kita patokannya jadi Phone Oke Tinggal kita baca Word list Kurang lebih seperti itu Karena ini di local Jadi kita ganti saja Di sini Anggap saja Tanggal lahir target kita Adalah Tahun 97 Bulan 5 Tanggal 21 Di sini Sebagai contoh Kita hanya menggunakan localhost Dengan file yang sama Target.php Langsung kita eksekusi Langsung kita eksekusi Alamati Ups Password ditemukan Ini adalah contoh materi-materi ringan yang kita bawakan di desit So, sampai jumpa di desit berikutnya Sampai ketemu di basecam Ciao